Sebagai bentuk kepedulian atas dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Jember menggelar bakti sosial dalam bentuk pembagian masker dan sembako untuk meringankan beban hidup warga yang sangat merasakan dampak pandemi COVID-19. Pembagian ratusan paket sembako kepada ratusan warga terdampak pandemi COVID-19 oleh DPD Partai Nasdem Jember ini berlangsung di halaman kantor badan pemenangan pemilu di Jalan Berawijaya, Kecamatan Soekorambi. Ratusan orang warga, khususnya warga miskin, yang sangat merasakan dampak ekonomi dari penyebaran COVID-19 silih berganti datang untuk menerima bantuan berupa sembako jenis beras seberat 5 kg. Selain membagikan sembako, DPD Partai Nasdem Jember juga membagikan ribuan masker kepada para pengguna jalan, baik motor maupun mobil yang melintah di Jalan Nasional Penghubung Jember, Surabaya. Tak sedikit pengendara motor yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah untuk menggunakan masker sebagai bentuk antisipasi penyebaran wabah COVID-19. Ini berjalan terus untuk perhari tidak ada hari libur, tidak ada hari minggu untuk Nasdem dan juga bergerak ada beberapa titik juga nantinya setelah ini saya intrusikan kepada semua praksi anggota DPRD yang dari Nasdem di wilayah-wilayah masing-masing yang belum kita jangkau nanti biar dilaksanakan oleh praksi-praksi yang ada. Nanti diadakan penyemprotan dan juga pembagian masker langsung. Selain membagikan sembako dan masker, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan juga terus dilakukan. Tidak hanya di pondok pesantren dan lembaga pendidikan, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokohan. Bahkan seluruh anggota DPRD yang diusung partai Nasdem terlibat dalam kegiatan bakti sosial ini. Ya ini bagian dari kita, motivasi kita untuk membantu masyarakat memerangi COVID-19 ini. Paling tidak kita bisa membantu masyarakat supaya berasa lebih aman. Dan sekali lagi ini untuk membantu masyarakat memerangi COVID-19. Juga bagian dari bakti sosial kita, Netdem, yang sudah sebulan ini hari ini adalah rangkaian dari beberapa hari sebelumnya. Sejak pertengahan kemarin kita sudah melakukan ini di berbagai kecamatan. Juga ini melibatkan seluruh struktur dari DPD, DPD Nasdem, sampai ke Ranteng Nasdem. Dari Soekorambi, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.